Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kekasih orang-orang percaya, orang-orang segar, orang-orang pembangun bangsa di pundak mula, masa depan, anak-anak kita, cucu kita, dan negara kita. Jadilah berkat dimanapun kamu berada, karena berkat kamu itu adalah berkat aku juga. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan lagi ayat bahwa Quran ini sengaja ngeledek orang Yahudi dan orang Kristen. Katanya begini. Surat kedua, Al-Baqarah ayat 111 ini. Jadi menurut ayat ini hanya Yahudi dan Kristen yang masuk Islam, tetapi dibantah. Itu kan mimpi-mimpi kamu. Artinya begini, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Nah, saya ditantang. Saya tertantang untuk membuktikan bahwa ajaran Kristen lebih benar daripada ajaran isi alam. Dan saya bisa buktikan kapanpun, dan kalau bisa ini lagi disiapkan untuk debat dengan ulama-ulama muslim di sini. Di mana namanya? Di Amerika. Saya dengar ada orang yang nantang saya ketika saya baru datang itu, dia ada di New York, Shamsi Ali. Saya berharap dia mendengar ini, kita debat. Kita debat masalah agama, lu boleh ngomong Kristen, saya boleh ngomong dua-duanya. Ya, terserah kamu, maju-maju. Saya membuktikan bahwa ajaran Kristen itu ajaran yang paling benar. Karena apa? Saya ditantang oleh ayat ini, Tunjukkan, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Saya buktikan bahwa saya lebih benar dari si Habib Rizik. Saya lebih benar dari siapapun juga di antara kiai-kiai di Indonesia. Ayo, maju. Dari segi ibadah, mereka beribadah kepada Allah yang hanya dikenal oleh Nabi itu. Yang lain enggak kenal. Jemaatnya juga enggak kenal. Sahabat terdekatnya enggak kenal Allah itu siapa. Sehingga mereka tidak memiliki bayangan yang jelas tentang Allahnya. Tetapi Allah kita, Yesus Kristus, ada gambarnya, ada lukisannya. Itu membantu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya dengan mimpi Yesus Kristus, mereka langsung masuk ikut Yesus. Itu luar biasa, saudara-saudara. Tapi kalau mereka yang enggak kenal, enggak tahu, kita kenal Yesus Kristus yang ada gambarnya. Tetapi ketika saya masih beragama, saya pergi sana dulu, jengkang-jengking, sampai jidat saya, saya tancapin di bawah. Aduh, enggak susah konsentrasi dan mengingat Allah itu kayak apa. Hanya tulisan-tulisan hadis itu, saudara-saudara. Nah, ayat tadi ngeledek saya. Tetapi dari segi Tuhan, orang Kristen lebih meyakinkan dan lebih benar, lebih mengerti. Mereka bilang, Tuhan kita tiga, enggak masalah, oke Tuhan kita tiga. Saya bilang gitu. Karena lebih bagus Tuhan tiga daripada satu. Lah kalau kamu benar Tuhanmu satu itu, tunjukin dong buktinya, bahwa Tuhan itu satu, esanya di mana, hanya pakai logika, dan hanya percaya dengan omongan orang yang buta huruf. Ayo. Hanya karena orang buta huruf, kok bisa percaya. Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih yang adalah suri teladan, oke. Sampai gosong Pak, kami sendirian ya Pak, oke. Sampai satu kilo berapa di sana? Ya, devan, devan. Sini dong, ikut mulung dengan saya. Rahmadi Gultom, salam, salam. Oke, terima kasih. Saya akan tunjukkan bahwa orang Kristen dan orang Yahudi bakal masuk surga. Kenapa yang pertama firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada Bani Israel? Tidak dipercayakan kepada yang lain. Roma 3 ayat 1 dan 2, demikian. Jika demikian, apa kekelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal, di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi firman Allah itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi dan orang Yahudi, bukan kepada yang lain. Satu. Kalau Al-Quran tidak jelas, banyak pertentangan di dalamnya, banyak kekacauan di dalamnya, cerita-ceritanya hanya sepotong-sepotong. Apa yang dikatakan oleh Musa dalam satu hal di dalam Alkitab berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Al-Quran. Beda jauh langit dan bumi. Omongan kata-kata Abraham di Al-Kitab dengan kata-kata Abraham ceritanya di Al-Quran beda jauh. Abraham lah yang paling banyak dimanipulasi oleh Al-Quran. Sejarah Nabi yang paling banyak dimanipulasi adalah sejarah Ibrahim. Banyak sekali. Nama, tempat, katanya yang membangun Kaabah itu adalah Abraham katanya dengan Ismail. Ismail dan Ibrahim tidak pernah datang ke Arab. Dan pada zaman Ibrahim dan Ismail itu kota Mekah belum ada. Karena antara Abraham dengan Muhammad itu 4.500 tahun. Dan dipastikan bahwa zaman itu Abraham tidak pernah datang ke Mekah untuk mendirikan Kaabah. Cerita Abraham itu berkutat. Dari Mesopetomia, Irak, kemudian pergi ke Tanah Kanaan, kemudian datang ke Mesir, balik lagi ke Tanah Kanaan. Dan itu cerita tempat-tempat dikumpulkan Abraham itu di mana. Walaupun Al-Quran bilang, maqohma ibrahim amu sholat, tempat perhentian Ibrahim itu maqom, berhentinya Ibrahim itu tempat sholat. Hanya itu yang kita dapatkan saudara-saudara dari seluruh cerita Quran ini. Abraham dibakar dengan api. Jadi ada cerita di dalam Al-Quran, Abraham dibakar dengan api. Tidak ada cerita sepotong, secuil kata-kata pun bahwa Ibrahim dibakar dengan api. Enggak ada. Enggak ada. Bagaimana? Dan orang yang membakar Abraham itu adalah Raja Namrus katanya. Enggak ada Raja Namrus waktu zaman Abraham. Nimrod kalau zaman sebelum Abraham itu, jamannya beda jauh. Jauh sekali. Jadi enggak sejaman Abraham dengan Nimrod. Ini ngarang lagi. Jadi Yesus mencuri keredai apakah sudah dibalikin. Devan Ai. Dengar baik-baik ya Devan Ai. Yesus tidak pernah mencuri keredai seluruh isi bumi ini milik Yesus. Termasuk nyawa kamu itu ada di tangan Yesus. Kalau dia pencipta keredai, dia yang punya keredai. Langit dan bumi ini milik Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12. Halo Yohanes 1 ayat 12. Baca Devan Ai. Sorry, saya harus jawab ini, jawab kasar. Kalau enggak dijawab begitu, mereka mempermainkan semuanya. Oke Devan Ai ya. Terima kasih. Kembali kepada pembahasan bahwa Abraham yang paling banyak diceritakan kebohongan-kebohongan dan cerita tambahannya dari Al-Koran. Kembali pertama adalah firman Tuhan hanya dipercayakan kepada bangsa Arab. Ya salah. Yesus Kristus. Bangsa Yahudi. Selanjutnya, firman Tuhan itu dan pengajarannya itu adalah ada di dalam orang Yahudi dan orang-orang Israel. Kemudian firman Tuhan juga, pengajaran itu datang dari Yahudi. Makanya orang Yahudi itu sudah lama sekali kepandean dan kepitarannya. Pantas saja kecanggihan teknologi ini selalu orang Yahudi. Yesaya 2, ayat 2 dan 3 akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gulung gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yaakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Tuhan datangnya dari Yerusalem, bukan dari Mekah. Saya ulangi lagi, bukan dari Mekah. Wah, kepala saya yang dongak. Oh, begini caranya ya. Oke, abibongkar lagi dong. Mamat ngehek mayat. Waduh, laknat itu kamu ini ngehek mayat lagi. Devan, laknat Allah itu buat kamu saja ya. Aduh, penonton ini perang sendiri. Itu poin yang kedua dari tantangan Quran surat kedua ayat 111. Yang ketiga, kepastian masuk surga itu ada di dalam tangan orang Yahudi dan orang Kristen karena pengajaran dan menyembah Allah yang benar. Menyembah Allah yang benar. Menyembah Allah yang benar. Allah yang benar itu bukan seperti yang diajarkan oleh kalian itu. Tidak bisa. Iya. Yerimiyah 4 ayat 20. Sungguh bodoh umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Makanya mereka tidak tahu. Siapa yang, Rahmat ini orang kita apa? Bukan ya. Coba Rahmat kamu masuk, baca Alkitab. Halo Rahmat, saya sudah masukin kamu. Halo. Suara kamu tidak ada, Rahmat. Oh, hilang ini Rahmat. Selamat menikmati. Halo.